Semenjak MCU merilis film pertamanya di tahun 2008 melalui Iron Man, sampai dengan sekarang rasanya belum ada vilain yang lebih berkesan dan berbekas selain dari Thanos. Thanos secara tidak langsung berhasil mengajarkan Avengers bahwa tidak semua pertarungan itu bisa dimenangkan, dan yes, Thanos tak terhindarkan. Kemudian Thanos dan kekalahan Avengers tersebut tidak terlepas dari karakter ataupun keperbadian yang dimiliki Thanos. Dan inilah yang membuat Thanos more than just villain. Mari kita bahas. Semenjak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012, Thanos sudah sukses membuat penasaran para penikmat film MCU. Dan rasa penasaran tersebut akhirnya terbayarkan saat Thanos tampil sebagai villain utama di film Avengers Infinity War. Sosok Thanos yang dihadirkan juga bisa dikatakan di atas ekspektasi para penggemar film Marvel. Karena untuk pertama kalinya seorang villain sukses mengobrak abrik pasukan Avengers secara khusus, dan seluruh makhluk hidup di penjuru universe secara umum. Selain itu, MCU bisa dikatakan juga sukses membangun karakter Thanos yang tidak hanya ditakuti lawan, namun juga disegani kawan. Nah, hal ini tidak terlepas dari attitude ataupun keperbadian yang ditanamkan oleh MCU untuk sosok The Great Titan ini. Dan dari diretan adegan film yang menampilkan Thanos, ada 5 attitude ataupun keperbadian Thanos yang membuatnya berbeda dengan musuh-musuh kebanyakan di MCU. Pertama, Thanos berpegang pada keyakinan sendiri atau tidak mau berpegangan sama sekali. Harus diakui, tidak ada tempat di universe-nya Marvel yang sempurna adanya. Bahkan Asgard sekalipun tetap mempunyai Loki sebagai biang kebobrokannya. Apalagi kalau kita ngomongin bumi yang terlalu banyak rasanya untuk disebutkan satu persatu bibit-bibit pembuat onar. Dan salah satu penyebab munculnya biang onar ini adalah karena sifat greedy ataupun serakah. Akhirnya timbulan masalah seperti habisnya sumber daya alam yang sifatnya terbatas yang dikeruk habis-habisan. Thanos disini berkeyakinan bahwa jika terus dibiarkan, maka tidak akan ada universe yang akan selamat. Kemudian Thanos datang dengan solusi pemusnahan setengah populasi makhluk hidup. Meskipun gak ada yang setuju, well, kecuali mereka, dengan solusi radikalnya Thanos tapi dia tetap berjalan sendiri dengan keyakinannya tersebut. Dan karena Thanos berpegang teguh pada keyakinannya sendiri, Thanos pun sempat ngerasain kemenangan dengan berhasil menghilangkan setengah populasi kehidupan. Bahkan dia sempat juga merayakan kemenangannya itu dengan bersantai sendirian di sebuah planet yang dipenuhi taman sambil melihat matahari pagi. Disini kita melihat bahwa kekuatan dari sebuah keyakinan itu mampu mewujudkan segalanya. Even seorang Thanos yang halangannya gak main-main nih. Dia harus bertarung sama Avengers, bergelut sama Guardian of Galaxy. Bahkan dia harus kehilangan putri tercintanya demi tujuannya. Tapi Thanos libas itu semua karena keyakinannya yang sangat kuat terhadap bumi yang harus diseimbangkan kembali. Dengerin omongan orang, gak ada salahnya memang. Menyimak nasihat orang lain juga gak ada buruknya mungkin. Tapi omongan dan nasihat orang gak akan ada habisnya dan mustahil ketemu sama ujungnya. Dan at the end of the day, keyakinan sendirilah yang harus kita ikuti dan omongan sendirilah yang harus kita jalani. Dengan begitu, kesuksesan pun menanti. Selanjutnya yang membuat Thanos berbeda dengan vilain lainnya adalah memusuhi, namun tetap mengakui. Avengers adalah salah satu musuh terberat yang pernah dihadapi Thanos. Dan salah satu anggota terbaik yang dimiliki Avengers adalah Tony Stark. Ketika pertarungan antara Thanos dan Tony Stark CS di planet Titan pada film Avengers Infinity War, Thanos sempat mengaku salut kepada Tony Stark. Dengan hanya menggunakan kecerdasannya, Tony Stark mampu memberikan pertarungan yang cukup sengit kepada sosok Thanos yang kita tahu kekuatannya itu jauh, 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 jauh di atas Tony Stark. Dan pada saat pertarungan itu, Thanos juga sempat mengatakan ketika nanti misinya selesai dan setengah populasi manusia masih tersisa, Thanos berharap Tanos memberikan penghormatan yang layak kepada musuhnya, meskipun Thanos menganggap mereka sebagai sekelompok bajingan yang sulit diatur. Kejahatan yang dilakukan Thanos memang semuanya mengerikan, tapi Thanos nggak pernah mengenal yang namanya keangkuhan. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan yang diberikan kepada Tony Stark sang pahlawan. Mustahil kemenangan bisa didapatkan jika keangkuhan masih tertanam di dalam perasaan. Keangkuhan mustahil berjalan selaras dengan kemenangan. Keangkuhan membuat orang bisa meremehkan. Dan ketika meremehkan, disitulah persiapan menjadi diabaikan. Dan ujung-ujungnya, kekalahan tak bisa terelakkan. Kemudian yang membuat Thanos lebih baik dari penjahat lain yang ada di MCU adalah menganggap kekuatan otak sama pentingnya dengan kekuatan otot. Salah satu material terkuat di dunia MCU adalah Vibranium. That's why, shield Captain America terbuat dari Vibranium. Hampir nggak ada yang bisa ngancurin shield Captain America. Event HP Nokia sekalipun yang dikenal punya tingkat durabilitas yang sangat tinggi, nggak bisa berbicara banyak ketika berhadapan dengan shield-nya Captain America. Tapi ketika Captain America bertarung sama Thanos di Avengers Endgame, hanya dengan beberapa pukulan saja shield Captain America bisa hancur berkeping-keping. Dan ini cukup menggambarkan betapa kuatnya seorang Thanos. Namun menariknya, kemenangan yang diraih Thanos tidak semata-mata didapatkan karena kekuatan ototnya saja. Tapi kekuatan otak Thanos juga sangat berperan besar di sana. Cara Thanos berbicara, cara Thanos berunding, cara Thanos bersikap, cara Thanos mengambil keputusan, cara Thanos mengambil kesimpulan, benar-benar penuh kebijaksanaan dan perhitungan. Rasanya terlalu banyak momen-momen yang memperlihatkan bahwa sosok Thanos merupakan sosok yang sangat cerdas. But yes, mungkin kecerdasannya itu tidak bersifat teknikal, tapi lebih ke arah kebijaksanaannya ataupun pada pola pikirnya. Tuan-tuan mungkin premanlah yang akan duduk di bangku kepemimpinan jika otot yang paling diandalkan. Pasti para mafia lah yang menjadi teladan jika memang hanya otot yang dibutuhkan. Namun otot semata nggak akan memperbaiki keadaan dan membawa perubahan. Malah jika prinsip yang demikian, kita nggak ada bedanya dengan binatang yang ada di hutan. Siapa yang kuat, dia yang menjadi pimpinan. Dan parahnya ketika menjadi pimpinan, rakyat yang lemah dijadikan santapan. Kekuatan otot tanpa dibaringi kekuatan otak sama dengan kesiasiaan. Kekuatan otot hanya berguna di arena peperangan, tapi nggak bisa diandalkan ketika menyusun strategi penyerangan. Tanpa adanya strategi penyerangan, mustahil kemenangan bisa didapatkan. Terus yang membuat Thanos berbeda dengan bedabah lainnya adalah memberi kesempatan meskipun ancaman mungkin akan berdatangan. Setengah populasi hilang setelah jentikan. Thanos tidak menghilangkan seluruh populasi karena Thanos mempunyai harapan dan memberi kesempatan buat mereka yang ditinggalkan untuk melanjutkan kehidupan dan melupakan mereka yang hilang karena jentikan. Tapi melupakan gas muda membalikan telapak tangan. Karena mengubur ingatan akan orang tersayang mungkin merupakan hal terberat untuk dilakukan makhluk berperasaan. Oleh karena demikian, akan selalu ada orang-orang yang mencoba memperbaiki keadaan. Salah satunya Avengers yang rela kembali ke masa silam yang telah menjadi kenangan untuk merubah kenyataan. Avengers memang berhasil membawa Infinity Stone dari masa lalu. Namun di luar dugaan, ternyata Thanos mengetahui semuanya dan ikut menyusup ke masa depan. Dan saat itulah, Thanos merubah pikiran dari sebelumnya berencana menghapus tengah populasi menjadi menghancurkan seluruh isi bumi. Damn! Tuan-tuan yang sekarang lagi marahan, mungkin gak ada salahnya memberikan kesempatan untuk berbaikan meskipun mungkin gak layak mereka dapatkan. Namun dengan memberikan kesempatan, tentunya kita bisa memberikan penilaian. Dengan adanya penilaian, tentunya kita mengetahui tindakan apa yang harus kita lakukan. Terakhir yang menjadikan Thanos more dangerous villain adalah Never take it personally, alias gak baperan, cuy. Di film Avengers Endgame, Thanos sempat mengatakan bahwa di tahun-tahun penaklukannya, kekerasan dan pembantaian semuanya tidak pernah dilakukan karena dendam pribadi. Hanya murni demi membawa keseimbangan kembali. Dan hal ini terbukti ketika Thanos menghapus tengah populasi secara acak tanpa pilih kasih. Kemudian sosok kuat dan cerdas seperti Thanos juga gak menjamin dirinya terlindar dari cacian dan hinaan. Berapa banyak dalam film kita melihat Thanos dicacimaki, dihina dan dijatuhkan. Dan salah satunya dilakukan oleh putri tercintanya sendiri bahkan. Kedua hal ini tentunya cukup membuktikan bahwa Thanos tidak mengedepankan perasaannya dalam mengejar impian dan tujuan. Semua perasaan dikesampingkan, semua hinaan diabaikan demi sebuah tujuan besar yang ingin dia dapatkan. Dan Thanos fokus menempatkan pikiran ke dalam misi yang sedang dijalankan. And that's why Thanos mendapatkan yang dia inginkan. Salah satu penyakit manusia zaman sekarang adalah baperan. Di luar sana banyak impian yang gagal karena baperan terhadap omongan bernada hinaan. Entah berapa banyak cita-cita yang gagal didapatkan karena gak bisa fokus ngejar yang dicita-citakan gara-gara asik mikirin cacian. Ketertinggalan terasa lebih berpihak kepada mereka yang suka baperan karena fokusnya teralihkan dan ujung-ujungnya healing selalu dijadikan alasan. Kejar dulu impian, karena sekarang bukan saat yang tepat untuk memperturutkan perasaan. Thanos aja nih, baru healing ketika semua misinya telah selesai dilakukan. Well, tuan-tuan yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah Atticet. Mungkin cita lebih cepat daripada singa. Gajah sudah pasti lebih besar daripada singa. Gorilla bisa jadi lebih kuat daripada singa juga. Namun Atticet singa yang berani menyerang yang kuat, tidak takut mengejar yang cepat, gak khawatir menyerang yang besar membuatnya berhasil menjadi raja hutan. Atticet menentukan jati diri. Atticet menentukan kehormatan dan kehormatan selalu memperoleh kemenangan. Tuan-tuan disini mungkin juga udah pernah nonton sosok Thanos di film-filmnya MCU. Kira-kira apa pendapat tuan-tuan tentang sosok The Great Titan yang satu ini? Silahkan tuan-tuan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih setelah menaksikan. Mudah-mudahan berkenan dijadikan pelajaran.